Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita tim hukum perkasa datang ke Kota Pati pada hari ini untuk menami DPC Pati yang bahwasannya kita mendapatkan informasi adanya penekanan-penekanan kepada Kepala Desa. Kami mohon kepada pihak-pihak terutama dari instansi kepolisian untuk netral mengawal sistem demokrasi yang ada di Kota Pati khususnya dan umumnya di Jawa Tengah. Kami tim hukum perkasa akan senantiasa mengawal dimanapun adanya kecurangan-kecurangan adanya intimidasi terhadap kecurangan-kecurangan tersebut di situ kita akan ada terus untuk mengawal kecurangan tersebut agar terciptanya demokrasi yang jujur dan adil. Terima kasih. Sedikit menambahkan sesuai mandat Ketua Umum kita Prof. Dr. Ibu Megawati Soekarno Putri dengan semboyan Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran sampai kapanpun tetap akan menang bahwa di Kota Pati ini merupakan kota yang sangat spesial dimana pertama kali deklarasi adanya pendukungan dari Kepala Desa di Kota Pati maka dari informasi yang telah kami terima dari beberapa sumber terkait Kota Pati ini memang butuh perhatian khusus dimana kami hadir di sini pada hari ini kita tekankan sekali lagi untuk mengawal para anggota DPC para kader partai para relawan dan simpatisan semua dalam menjalankan tugas dari partai maupun dalam menjalankan koordinasi lapangan supaya tidak ada intimidasi dari oknum-oknum instansi kepolisian ataupun oknum-oknum lainnya supaya Pesta Demokrasi Pilkada 2024 ini berjalan lancar tertib, aman, dan terkondusif terima kasih jadi dalam percayaan ini kami selalu kuasa hukum dari Perkasa di Jawa Tengah Pati kami siap untuk menindaklanjuti apabila di situ ada kecurangan adanya pelanggaran-pelanggaran adanya intimidasi kami siap untuk mengawal sampai ini ada penghabisan untuk Andika Hedi Andika Hedi menang, menang, menang terima kasih selamat menikmati